Pertemuan virtual tersebut berlangsung dari pukul 2 sampai 4.30 waktu Indonesia bagian Barat di bawah keketuaan Vietnam sebagai ketua ASEAN. Sebagaimana penyelenggaraan KTT khusus ASEAN yang tadi pagi sudah diselenggarakan, maka penyelenggaraan KTT khusus ASEAN Plus 3 atau saya sebut APT ini diselenggarakan karena usulan salah satunya adalah karena usulan Indonesia. Di dalam pertemuan tadi selain para pemimpin ASEAN dan Jepang, Tiongkok serta Korea Selatan hadir pula Sekjen ASEAN dan juga Dirjen WHO yang sempat memberikan pernyataan di dalam pertemuan tadi. Teman-teman kita ingat bahwa kerjasama ASEAN Plus 3 APT mulai dibahas, kita berusaha untuk menengok ke belakang sebentar mulai dibahas pada tahun 1997 dan secara resmi dibentuk pada tahun 1999. Jadi kerjasama APT ini lahir dari sebuah krisis, tepatnya adalah Asian Financial Crisis dan ditujukan untuk memperkuat resiliensi dari negara-negara APT. Oleh karena itu, di tengah krisis merebaknya pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi, maka penyelenggaraan KTT khusus APT ini menjadi sangat penting dan sangat strategis. Dan di tengah-tengah kesibukan masing-masing negara APT di dalam menangani urusan dalam negeri masing-masing, di dalam pertemuan KTT khusus tadi, tampak jelas semangat kerjasama para pemimpin APT. Nah, secara khusus Dirjen WHO mengapresiasi kepemimpinan APT, solidaritas dan juga unity atau kesatuan dari negara-negara ASEAN Plus 3. Leadership, solidarity dan unity yang ditunjukkan oleh negara-negara APT ini bukan pertama kalinya dilakukan. Dirjen WHO mengatakan pada tahun, pada saat merebaknya SARS, maka APT melakukan pertemuan dan meng-endorse apa yang dinamakan Asia Pacific Strategy for Emerging Disease and Public Health Emergency. Jadi sekali lagi bahwa kepemimpinan, solidaritas dan kesatuan APT bukan hanya ditunjukkan pada kali ini, tetapi sudah sebelumnya ditunjukkan. Masih dalam kaitan dengan statement dari Dirjen WHO, beliau mengatakan bahwa saat ini terlalu dini bagi negara untuk mengklaim adanya kemenangan atau terbebas dari COVID-19, karena masih terlihat adanya kenaikan di hampir semua negara dunia. Dan Dirjen WHO menekankan bahwa ancaman bagi beberapa negara, attract to some, berarti juga attract to all of us. Jadi juga akan merupakan ancaman bagi kita semua. Nah, dalam pertemuan tadi teman-teman, Bapak Presiden menyampaikan dua hal yang sangat penting, tetapi sebelumnya Presiden menyampaikan bahwa setelah 21 tahun dilahirkan, maka kerjasama APT ini akan kembali, diakini akan kembali dapat mengatasi krisis yang diakibatkan karena COVID-19 saat ini. Nah, pertama Presiden menyatakan pentingnya penguatan kerjasama untuk menciptakan resiliensi penanganan pandemi COVID-19. Presiden mengatakan bahwa mengingat negara plus 3, Tiongkok, Jepang, dan juga Korea Selatan, termasuk negara yang pertama kali mengalami atau menghadapi kasus COVID-19, maka pengalaman mereka menjadi sangat penting, artinya untuk dibagikan kepada negara-negara ASEAN. Presiden juga menyampaikan agar para pemimpin APT memberikan instruksi kepada Menteri Kesehatan masing-masing negara untuk memperkuat koordinasi termasuk kerjasama pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan, kemudian joint production alat kesehatan dan obat-obatan, peningkatan kapasitas tenaga medis melalui antara lain penguatan field epidemiology training network, dan juga penguatan kerjasama riset untuk membuat obat-obatan dan juga vaksin. Nah, Presiden juga mengusulkan kiranya dapat dibentuk gugus tugas khusus negara-negara APT untuk menangani pandemi. Gugus tugas inilah yang kelak diharapkan dapat memberikan rekomendasi secara cepat pada saat pandemi muncul di masa mendatang. Jadi sekali lagi, usulan Bapak Presiden tidak hanya untuk menangani pandemi yang saat ini sedang kita hadapi, tetapi juga untuk menghadapi pandemi di kemudian hari. Selain itu, Presiden juga mengusulkan terbentuknya jejaring dan kerjasama antara industri obat dan farmasi negara-negara APT, tentunya termasuk perusahaan-perusahaan milik negara BUMN yang memproduksi obat-obatan untuk mengatasi COVID-19. Itu adalah usulan yang pertama. Usulan Presiden yang kedua adalah penguatan kerjasama dalam rangka peningkatan resiliensi di bidang ekonomi. Presiden menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Managing Director IMF, bahwa dunia akan mengalami resesi terburuk sejak Great Depression pada tahun 30-an. Namun demikian, Presiden mengatakan dan sekaligus menyampaikan bahwa jangan lupa APT telah memiliki infrastruktur kerjasama yang cukup kuat. Presiden mengajak agar infrastruktur yang sudah dimiliki oleh APT ini diperkuat dan dijalankan. Misalnya, Pemberdayaan Macroeconomic Research Office atau AMRO, kemudian Chiang Mai Initiative Multilateralization atau CMIM, dan juga ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve, guna menjamin ketahanan pangan. Selain itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya para pemimpin untuk memberikan komitmen yang kuat untuk menjamin perdagangan dan free flow of goods. Di akhir bidatonya, Presiden Republik Indonesia menyampaikan harapan bahwa negara-negara APT dapat terus memimpin agar kawasan kita dapat terus menjadi engine of global economic growth di masa mendatang. Teman-teman media yang saya hormati, KTT khusus ASEAN Plus 3 menghasilkan joint statement yang intinya berisi komitmen para pemimpin APT, antara lain, pertama, komitmen untuk memperkuat tukar informasi, best practices, kebijakan, kerjasama teknis, clinical treatment, dan lain-lain. Yang kedua, memperkuat kapasitas nasional dan kawasan untuk mempersiapkan dan merespon pandemi. Antara lain, juga meningkatkan atau menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pekerja kesehatan, pasokan obat, alat kesehatan yang mencukupi. Yang ketiga adalah, mempertimbangkan untuk membentuk APT Reserve of Essential Medical Supplies, yang akan memudahkan negara-negara APT merespon keperluan emergensi. Dalam kaitan ini, para pemimpin APT mendorong penggunaan fasilitas Regional Emergency Reserve yang ada saat ini, yang dikelola oleh AHA Center. Pemimpin APT juga mempertimbangkan penggunaan ASEAN Plus 3 Emergency Rights Reserve bagi keperluan emergensi. Keempat, para pemimpin berkomitmen tinggi untuk memperkuat kerjasama saintifik di bidang research epidemiology, termasuk melalui APT Field Epidemiology Training Network, serta meningkatkan inovasi dan teknologi digital, guna mempromosikan science-based response melawan COVID-19. Kelima, mendorong kerjasama untuk meningkatkan kapasitas di sektor kesehatan masyarakat, termasuk meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan menang untuk menangani infeksi, pelatihan pekerja kesehatan, dan lain-lain. Yang keenam, berupaya untuk menjamin tersedianya dana untuk melawan pandemi, termasuk melalui usulan pembentukan COVID-19 ASEAN Response Funds, yang merupakan realokasi dari dana kerjasama ASEAN Plus 1 dan APT, dengan kemungkinan dukungan dari negara ASEAN Plus 3. Tadi ada beberapa pertanyaan mengenai masalah ASEAN Response Fund ini, intinya adalah kita ingin mengusulkan agar 10% dari ASEAN Cooperation Fund, dan dana kerjasama ASEAN Plus 1 dan APT ini, 10% direalokasi untuk langkah-langkah darurat misalnya untuk pembelian alat-alat kesehatan yang diperlukan oleh negara-negara ASEAN. Masih dalam konteks hasil KTT, joint statement yang dihasilkan oleh KTT, yang ketujuh adalah peningkatan kerjasama dalam rangka perlindungan warga negara. Sekali lagi, ini dinilai penting oleh negara-negara APT. Kedelapan, menekankan komitmen untuk tetap membuka perdagangan dan investasi. Sekali lagi, ini juga ditekankan oleh para pemimpin APT. Dan kelima, meningkatkan upaya bersama untuk mempersiapkan post-pandemic recovery, menstimulasi resiliensi ekonomi, keuangan, dan lain-lain. Jadi itulah hasil dari pertemuan KTT khusus ASEAN Plastri bagi penanganan COVID-19. Secara singkat, teman-teman, pesan yang disampaikan atau hasil yang paling inti, yang keluar dari KTT khusus ini adalah bahwa ASEAN dan ASEAN Plastri kembali menunjukkan solidaritas kepemimpinannya, kesatuannya bersama menangani COVID-19. Dan saya kira pesan ini menjadi sangat penting, tidak saja bagi masyarakat, negara anggota APT, tetapi juga kepada dunia. Karena di tengah semua negara sibuk untuk mengurusi tantangan di dalam negeri, kita harus terus menyalakan spirit kerjasama, dan APT sudah menunjukkan contoh leadership-nya dan kesatuannya di dalam penanganan COVID-19. Selain itu, selain stay united, juga kita tidak boleh merasa tenang pada saat nantinya. Angka sudah menunjukkan penurunan, dan kita juga berkomitmen untuk menghidupkan semua mekanisme yang sudah ada, yang dimiliki oleh APT, dan sekaligus ada usulan-usulan baru seperti ASEAN Response Fund yang tadi saya sampaikan. Nah, saya juga ingin menyampaikan ada satu usulan yang sangat menarik yang berasal dari Jepang. Jepang menekankan mengenai pentingnya Jepang untuk memberikan dukungan terhadap tiga pilar ASEAN. Pertama adalah untuk penanganan penyakit atau pandemik itu sendiri melalui organisasi internasional maupun secara bilateral. Yang kedua adalah Jepang telah menyampaikan komitmen dukungan bagi pendirian ASEAN Center of Infectious Diseases. Ini akan kemudian akan kita tindaklanjuti bentuknya seperti apa. Tentunya ASEAN Sekretariat akan mulai bersama-sama dengan negara anggota untuk menindaklanjuti rencana untuk menerikan ASEAN Center of Infectious Diseases. Dan yang ketiga adalah dukungan untuk membantu resiliensi ekonomi negara-negara ASEAN. Jadi sekali lagi selain menguatkan solidaritas kesatuan kepemimpinan banyak hal yang dihasilkan dan dapat ditindaklanjuti dari KTT sekarang ini. Selain ASEAN Response Fund maka kita juga akan menindaklanjuti usulan-usulan yang disampaikan oleh negara APT diantaranya adalah tadi yang saya sebutkan mengenai usulan pembentukan ASEAN Center of Infectious Diseases. Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan dari hasil pertemuan KTT khusus ASEAN Plus 3 yang baru saja selesai. Sekali lagi ASEAN Plus 3 akan terus bersatu memberikan solidaritas dalam rangka penanganan COVID-19. Ada satu usulan yang disampaikan oleh Indonesia dan usulan ini adalah konsisten dari sejak pertemuan para Menteri Kesehatan ASEAN Plus 3 adalah pembentukan protokol for contact tracing and outbreak investigation di antara negara-negara ASEAN. Tujuan dari pembuatan contact tracing dan outbreak investigation ini antara lain, pertama adalah untuk meningkatkan komunikasi, hotline komunikasi dan juga koordinasi di antara focal point nasional negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua adalah memberikan saling berbagi informasi di antara focal point nasional mengenai kasus-kasus yang muncul dan juga travel history dari kasus-kasus tersebut. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan komunikasi yang sifatnya real time mengenai perkembangan, kemudian penyebaran dan juga bagaimana upaya untuk menangani pasien-pasien COVID-19 di masing-masing negara yang akan difasilitasi oleh ASEAN sekretariat. Dan yang lain adalah untuk sekali lagi share informasi mengenai contact tracing dari kasus-kasus dengan resiko yang signifikan, yang menyangkut, yang membawa dampak terhadap perlintasan di antara negara-negara. Nah, kedepannya adalah bahwa dengan usulan Indonesia ini, maka kita mengusulkan akan dibentuknya sebuah working group yang berisi dari KL-KL terkait dari negara anggota ASEAN. Dan kita berharap agar working group ini dapat segera terbentuk dan dapat melakukan dan mulai bekerja secepat mungkin. Jadi sekali lagi, ini adalah usulan dari Indonesia. Kemudian kita juga di dalam term of reference yang kita usulkan untuk menindaklanjutinya dibentuk working group dan working group ini dapat segera bekerja setelah KTT ini berlangsung. Jadi intinya itu teman-teman mengenai contact tracing and outbreak investigation protocol yang diusulkan oleh Indonesia. Terima kasih.